strike dong iya, iya eh, buka api yang jelas bayangkan kalau saya nggak bawa jangkar atau nggak ambil jangkar di tempatnya Kakek Jalu ikan itu kemungkinan besar lepas buka sepulih oke 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 Ini saya sama Pak Tony mau berangkat mancing Nah, beberapa waktu lalu itu saya kan kehilangan Jakarta Itu tertinggal di spot mancing Jadi, untuk sekarang saya masih belum punya jangkar Tapi kemarin saya sudah pesen Dan kebetulan ada salah satu pemancing senior di daerah sini Yang kerjaannya itu bikin jangkar Jangkar yang sering saya pakai itu namanya jangkar burung Nah, dia itu pengganti jangkar burung yang bisa diandalkan Jadi, ini saya kemarin pesen, sekarang tinggal ambil Eh, Pak Karena sehari sebelumnya saya sudah pesen ke salah satu teman saya, teman mancing Walaupun sudah umur juga sih Yaitu namanya Kakek Jalu Kakek Jalu ini adalah seorang pemancing kawakan yang berhasil membuat jangkar burung dengan riset yang cukup lama Nah, jangkar burung inilah yang sangat sering saya pakai Dan memiliki rekor 100% landed Ternyata jangkarnya harus dirakit dulu di bengkel sana, bro Diluk lah, ngerakit ya Oh iya, profesional Mesti diluk lah profesional Hmm, berangkat dari rumah ke tempatnya Kakek Jalu Jaranya cukup dekat Karena kita sama-sama satu desa Itu sekitar 2-3 menitan sudah sampai Nah, sampai sana ternyata jangkar yang saya pesen itu masih 90% Yang belum jadilah kata kasarnya Tapi karena Kakek Jalu sudah janji pada saya untuk menyelesaikan pada hari itu Jadi dia cepat-cepat menyelesaikan dan akhirnya saya bawa Nah, ini namanya jangkar kurung Jangkar kurung yang setengah jadi Setengah jadi gini kaya ya Nah, ini bahannya apa ini, kak? Bahannya ukuran 6 mili 6 mili? Untuk kekuatan, sehingga ukuran sehingga ini, tidak pesan ini? Ini juga 6 mili, cuma dari segi ukuran namanya medium Soalnya lebih kecil dibanding yang ukuran besar Ada berapa ukuran? Ada 5 ukuran 5 ukuran Untuk jangkar kurung yang saya pakai sendiri itu ukurannya adalah medium Medium Nah, tapi untuk teman-teman mancing yang lain itu kalau pengen beli jangkar yang berbeda ukuran itu banyak pilihan mulai dari UL medium terus Untuk ukuran besar yang menaikkan ikan-ikan gede 30 up 30 kilo up maksudnya Itu banyak sekali pilihan Untuk harganya sendiri misaran Rp150.000 sampai Rp500.000 Dan itu recommended banget Karena saya lihat waktu ambil jangkar itu pembuatannya cukup rumit Saya kalau dijuru kuat terus dipayar Rp200.000 Saya belum tentu sanggup Jadi mending enak diajak Ini kalau beri ditabrakan Oh Ini tidak boleh ditekan dengan jari nih Hmm Tidak boleh ditekan ya Berarti kayaknya mau ditabrakan aja ya Cuma ditabrakan aja Tidak boleh ditekan ini Oke oke Masuk Cara pegangnya juga begini Jadi untuk nabraknya juga mudah Jangan dipegang talinya Hmm Sebelum jangkar ini kita turunkan Kita tali ini bentuknya harus membentuk huruf ini Hmm Tujuannya supaya jangkarnya tidak berputar Dan akhirnya tidak berputar Hari ini anggotanya cukup banyak Ada Pak Mukri Pak Tony Pak Gragon Dan Pak Kecek Lalu ada beberapa teman juga dari Sidoarjo Hmm Ada Om Roni Terus Om Bogi Pak Bidin Eh Om Bidin Om Bidin Dan Pak Hugo Lengkap Banyak lah Oke Selesai sarapan Sekarang berangkat TV tuh kemudian Nah Untuk spotnya sendiri Nama spot ini adalah Pantai Tanjung Sirap Pantainya sebelah sana Cuma tepingnya disini Namanya Sirap Peping Sirap Nah ini sebenarnya Sudah cukup terkenal Di kalangan wisatawan Tapi Sebenarnya spot ini berbahaya Seperti ini tuh Yang pertama kali menemukan adalah orang Lanjing Nah Cuman sekarang Banyak sekali Medan wisatawan juga Yang main kesini untuk putuk-putuk Walaupun Sebenarnya Saya nggak merekomendasikan Untuk wisatawan bermain kesini Kalau tanpa kait Kalau ada kait sih nggak masalah Karena takutnya apa Sini tuh kalau gelombang gede bro Ini habis bro Habis di lalap gelombang Jadi Untuk temen-temen yang Main kesini Itu Saya harap hati-hati Untuk lokasinya sendiri Pantai Tanjung Sirap itu Ada di sebelah barat Pantai Balai Kambang Yang sudah cukup terkenal di Malang Selatan Jarak dari Malang Kota Sekitar Dua jam perjalanan Pakai mobil Ataupun motor Aksesnya Tukup mudah Tapi Untuk Nyampe di Tanjung Sirap Motor atau mobil Kita parkir di Tempat wisata Setelah itu kita jalan kaki Sekitar 30 menit Setelah nyampe lokasi Seperti biasa Kami selalu menikmati suasana Karena pemandangan disini itu juga sangat bagus sekali Di situ santai-santai dulu Terus cek-cek lokasi Apakah Gelombang hari ini berbahaya atau tidak Setelah Semuanya mendukung dan siap Akhirnya Kami pun mancing Hari ini saya cuma bawa 2 set tekel Satu UL Satu medium Jadi 24 Nanti gantian bro Kalau pake Jangan pake Jual joran gini gak besar Yuk Pak Cek yuk Yuk Jorannya Pak Tonny kok Besar banget Itu mau dapet yang besar kayak Pak Tonny itu punya cita-cita Dapat ikan sak mejo Sampai sekarang Belum pernah keturutan Kasian Kasian Sampai sekarang He 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 Cenggir deh Ndi Mejo belajar Rian Setelah Ngecek-cek lokasi Dan menikmati suasana Saya terbawa Sampai Tertidur Kulas He 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 Padahal Kalau di lokasi itu Saya jarang sekali tidur Entah itu karena Selalu capek Kemarin malam Habis gajang atau gimana Atau memang suasana Memang juga bener mendukung Entah gimana Sudah jelas memang hari itu Hari ini Saya tidur sangat kelas Hanya ia mengarut He 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 trak bro, 2-4 tahun nih lagi yang masih kacau bro penting nggak bontes bro nih aku udah bontes nih oke, oke, gos dan di tengah-tengah saya, istirahat pas Agus, ombogi, dan teman-teman yang lain sudah trak dengan teknik mernil manianya dengan panuk yang segel atau dan kupas mas Agus sama om, ombogi, ombogi, strike ois bos, ikannya mantap, ini namanya anu bro kalau di google, sersan mayor tapi biasanya ikan mayor itu yang saya tahu yang... coraknya agak cerah warna keceningan sama hitam gitu nah ini tapi polos kayak pato nih, celeng dari pato nih persis geningan, oke oke oke, ayat kita oh iya masuk kacau ya mancing, guys keren bos saya masuk tripek bro habis ini saya mau dapet peramari-mari dapet ikan sahneco oke, saya rasa mereka cukup senang karena mereka belum terbiasa di Laut Selatan kalau biasanya mancing di Laut Utara ataupun di Hempang jadi menurut saya pakai teknik UL dapet ikan segini, itu menurut saya sudah cukup menenangkan betul putus putus mantap, mantap keren so, ini saya mau testing dulu pakai metal chip tapi ternyata nanti keren apa ini? eh 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 dua zebra ini dua 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 Pak Tony, guys dan ini bro eh Pak Tony, Pak ya keren bos karena temen-temen itu pada rame strike, 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 terus saya juga nggak mau kalah bro masa kesini cuma mau tidur akhirnya saya pun merangkai juran popping saya atau juran medium V24 yang saya pasang eh pensil terlebih dahulu atau jubbit lalu poper tapi pakai lurus gede-gede percuma nggak ada sambaran sama sekali akhirnya saya ganti dengan Mino dan cepat beberapa kali sambar cuma senging sekali kamar saya pas off jadi senging sekali masih belum materi wii teman-teman yang mantap waaah bismillah ya Allah jaga diketi lima methan Allah yo eh crossing ambil dua jam nggak ada sambaran nggak ada tanda-tanda hanya saya nyari ikan gila Pak Coba pakai biasa dan masih pakai pelampung ini dan besar buat akhirnya pakai 5000 P3 dan pakai untuk dasaran setelah kami mancing cukup lama akhirnya tengah hari-hari kami putuskan makan siang nah makan siang ini saya tadi beli makanan khas di daerah sini itu adalah nasi gurita atau sego gerito sego gerito atau jahangan gerito pokoknya itulah bro enak banget di perempatan waktu saya berhenti nunggu Pak Ubo tadi ini ada warung yang terkenal dengan menu andangannya nasi gurita jadi gurita itu biasanya kalau nggak bisa masak itu kan keras banget bro nah cuma di warung ini rasanya itu kayak hmm.. daging apa ya? enfal & empal pokoknya empuk bro, cukup banget makanya enak banget enggak enggak, enggak enggak이 enggak enak nah kami makan bareng-bareng sambil menikmati suasana dan bercanda ha ha hi hi dan tidak lupa minum kopi nah itu yang penting setelah makan siang pun satu grup yang ada di sebelah kiri karena saya mainnya itu ada di sebelah kanan sini itu pesta-strek bro banyak sekali ikan kecil-kecil mulai dari ikan mayor terus parrotfish terus kerapu terus pokok banyak sekali gaya man mantap bro terasin ini bro terasin terasin oke cek mantap bos, mantap jaya lumayan saiznya bro ini ikan apa ini? ini ikan parrotfish kalau disini biasa disebut bayeman nah cuman bayeman yang bisa di dapet anak-anak itu biasanya warnanya hijau ini agak kemerahan nah kalau orang lokal nyebutnya bayeman magdur ini ukurannya sudah besar bro, sudah sampai 5 kilo bukan? saya pernah dapet sekitar 3 kilo-an trek si, si, si satu oh Pak cek, ikan apa pak cek namanya pak cek? mantap, bayeman kok bayeman ikan bayeman oke, masih bayeman oke, keren boys keren bos, mantap jaya jadi, satu grup yang ada di sebelah kiri saya atau yang di buskil sana sana itu banyak sekali dapet ikan, mulai dari ikan kerapu, ikan macor ikan bayeman lalu ikan pogot itu, menurut saya cukup bikin saya kesal, karena saya nggak strike sama sekali bro pake ini 25 gram so rupanya ketinggalan setiap tahun nanti ada samperan tak penduk kita coba di sini lahir mengering oke bro, hari-hari coba pake cover 80 gram karena hampir seharian saya tuh cuma pake lur gede-gede 80 gram, 65 gram akhirnya saya capek juga bro lalu sore hari pas air pasang saya menurunkan target artinya, saya ganti lur raka kecil 20 gram pake lur mino jenis mino lur sinking nah itu menurut saya, kalau untuk ikiran itu menurut saya, kalau untuk ukuran ikan-ikan di bawah 10 kg itu menurut saya lebih efektif daripada popper dan spin face ini nah di tengah-tengah saya casting tiba-tiba satu grup yang ada di utara itu tria-tria strike, 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 bobon, strike, bobon akhirnya saya pun lari kesana ternyata pake C pake C, yang sukses track pake yang pan mino rekam kri, rekam yang pakai piranti ringan atau like, eh, piranti lay casting itu sukses dapat sambaran ikan blue green trepally yang ukurannya sekitar 1 atau 2 kg-an oke deh 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 apalah enggak, enggak, enggak ya untuk meminimalkan resiko putus akhirnya jangkar yang paginya saya ambil di kakek jalur itu sangat berguna sekali bayangkan kalau saya nggak bawa jangkar atau nggak ambil jangkar di tempatnya kakek jalur ikan itu kemungkinan besar lepas buka 10 buka 10 eh oke 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 ya oke 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 ini namanya Bluefin Trevally ini apa Cek? oh.. nggak, serah terima serah terima oke ini pake lu apa ini? sendiri aku dulu dulu ini pake Mino ini pake arwah yang kambungin oh.. lihat dianggung belum selesai kami, hysteris tentang ikannya pas Pak Kecek dan dibully rame-rame saya itu dibully rame-rame bro akhirnya yang sebelah selatan orang jalan Pak Tony ini trek babon larilah saya ke sini yang akhirnya orang yang sebelumnya ditinggal itu dipegang sama Mbak Dragon dan sepertinya ikannya cukup gede tadi beruntun bro habis pake Cek sekarang ini sekarang ini Mbak Dragon bukan Pak Tony bukan Pak Tony ini yang akan pasti ini Mbak Dragon bukan Pak Tony bukan Pak Tony cuma mau cari sama gak bisa ayo ayo Nduduh Wah, sepuluhnya nih Nah, waktu Pak Tony yang megang karena saya pikir ikannya itu nggak cukup gede akhirnya saya cek drag Dragnya saya rasa masih agak kendol akhirnya saya kencangan sedikit 2 klik atau 3 klik kalau nggak salah dan langsung putus tersabotase bro tersabotase kan dia yang kalah bawa ikan sabotase bro sabotase bareng putus bro putus deh putus nggak, nggak, nggak sengaja ya mungkin mikirnya teman-teman atau Pak Tony itu tadi sabotase padahal cuma sedikit dulu sabotasenya kalau putus PE, berarti memang PE nya itu kemudian nggak cacat soalnya kekuatan PE sama leader ini tadi dikasih dibawahnya standar PE jadi kalau PE saya umpama 50 LB ini tadi kesempatannya dikasih 40 LB tapi kalau masih putus PE, berarti PE nya itu cacat tapi 90% kesalahan saya bro tadi kan saya kencangin sedikit dragnya maaf Pak Tony, maaf maaf dari pancing hari ini saya rasa cukup menyenangkan karena walaupun yang kami dapat bagian besar itu kan kecil-kecil tapi strike buffon masih kami dapatkan walaupun punya Pak Tony gagal landed tapi punya Pak Kenceng menjadi pelibur luara kami pancing-bullied 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 Terima kasih telah menonton